Intro Hi Jusin's Learners, welcome back to Jusin Translation Youtube Channel So, today, kita balik lagi untuk memberikan kalian beberapa frasa penting bahasa Inggris yang sering banget dipakai oleh native speaker So, I hope that you are ready for this Oke, kita akan mulai dari ekspresi ini Baru aja mau Baru aja mau Aduh, bahasa Inggrisnya apa ya? Want to soon? Or very soon? No, we can use to be about to To be about to For example, like this Hi Prom, we're just about to have lunch Have you had your lunch? Hi Prom, we're just about to have lunch Have you had your lunch? Hi Prom, kita baru aja mau makan siang Kamu udah makan siang? Nah, kayak gitu Oke Or Kita bisa gunakan kata be about to untuk arti siap Atau ready For example, say Yeah, are you ready? Yeah, I'm about to Oke Lalu kemudian yang kedua Berbalik Atau mengubah total Kalau biasanya kita terjemahkan menjadi flip Atau go back Atau mengubah total disini kita artikan change all Tapi sebenarnya kita bisa gunakan kata turn around Turn around This is the phrasal verb Oke, contohnya seperti ini Hang on I think I should turn around and pick up my purse then It's left Hang on I think I should turn around and pick up my purse then It's left Tunggu dulu Aku pikir aku sebaiknya balik dan mengambil dombatku deh Ketinggalan Selanjutnya Untuk mengartikan, mengubah total Kita bisa gunakan After Roy has taken a part in our team He has turned around the mess Setelah Roy bergabung dengan tim kita Ia sudah mengubah kekacauan ini Selanjutnya Gantian Atau ambil alih Kita bisa gunakan Take turn Oke, to take turns For example It will be a long trip So I will take turn driving So that neither of us will tire out It will be a long trip So I will take turn driving So that neither of us will tire out Ini akan jadi perjalanan panjang Jadi aku akan gantian, menyetir Sehingga gak ada dari kita yang kecapean The following Memperhatikan atau berkonsentrasi Sebenarnya kita bisa gunakan Pay attention Beberapa common spoken word yang sering dipakai oleh orang Indonesia adalah Look and listen and concentrate But we can use pay attention To make it more casual So for example like this Can you please pay attention to me while I'm explaining? Bisakah kamu perhatikanku Sembari aku menjelaskan? Or I'm torn out so that I can't pay more attention in the office Aku capek banget Sehingga aku gak bisa berkonsentrasi di kantor Lalu kemudian Mengasah kembali Atau menyegarkan pikiran Waduh, apa nih bahasa Inggrisnya? Brush up on Brush up on Jadi kayak Kalau kamu membersihin patung-patung gitu kan Jadi kamu membersihin Untuk apa? Biar kelihatan Seperti semula gitu Common spoken word yang sering dipakai adalah Remember Tapi Menggunakan to brush up on Akan membuat kamu Lebih casual dalam Berbicara For example It's been a long time since the last time I talked with Ferreiner I should brush up on my English It's been a long time since the last time I talked with Ferreiner I should brush up on my English Sudah lama banget semenjak terakhir kali ngobrol sama bule Aku harus mengasah kembali bahasa Inggrisku nih Gitu Selanjutnya Lagi dan lagi Terus-terusan Over and over Or time and again Nah Kalau biasanya kita sering menggunakan Again and again Or repeatedly But time and again And over and over Adalah dua ekspresi yang sering dipakai oleh Orang luar negeri Time and again I have to cook by myself Lagi dan lagi Aku harus matang sendiri Number two Shut up You said I love you Over and over But no proof Diem deh Kamu ngomong aku cinta kamu terus-terusan Tapi gak ada bukti Kan lebih casual tuh Iya kan Nah selanjutnya Memakai sampai rusak Waduh Barang dipakai sampai rusak Gitu Bukan use until broken Iya kan Tapi menggunakan to wear out To wear out For example My mom bought this bag for me 10 years ago Although I wore it out I didn't threw it away My mom bought this bag for me 10 years ago Although I wore it out I didn't threw it away Mamaku membelikan tas ini untukku 10 tahun lalu Meskipun aku memakainya sampai rusak Aku tak akan membuangnya Gitu Selanjutnya Membuang To throw away Oke To throw away I will not throw this bag away Although it's worn out Aku gak akan membuang tas ini Meskipun sudah rusak Kata throw away Dari kata throw melempar Away menjauh Jadi Dilempar jauh Bisa kita artikan Membuang Seperti itu Itu adalah logical reasoning Untuk menangkap makna gabungan Dari phrasal verb Selanjutnya Mulai jatuh cinta Bukan jatuh cinta nih Tapi mulai jatuh cinta Fall in love Oke Untuk common spoken word Biasanya kita gunakan kata love Tapi disini Love berarti Mencintai Bukan perasaan yang mulai tumbuh Contohnya begini Have you ever fallen in love At the first sight? Have you ever fallen in love At the first sight? Pernah gak kamu Mulai jatuh cinta gitu Di pandangan pertama Lebih real Iya kan Selanjutnya Berhenti bekerja Berhenti menyala Atau keluar Atau sesuatu yang berhenti Contohnya adalah Off Biasanya kayak gitu Atau leave Meninggalkan rumah Tapi kita bisa gunakan kata To go out To go out Keluar Berhenti Atau step out Keluar juga So for example She didn't wake up Although the alarm went off Nah She didn't wake up Although the alarm went off Dia gak bangun Meskipun alarmnya bunyi Lalu kemudian Wanna go out for a moment? Wanna go out for a moment? Mau keluar sebentar Gitu Oke Or kayak semisal Mengusir gitu kan Step you out Ya kan Kayak Keluar rumah Gitu Dan yang terakhir adalah Gak mungkin Nah gak mungkin itu Biasanya kita gunakan Impossible But here To make it more casual Kita bisa gunakan Out of the question Don't ask me for a loan It's certainly out of question Jangan hutang sama aku Tentu aja gak mungkin Gitu Nah itu adalah beberapa Ekspresi yang sering dipakai oleh Orang native speakers Yang bisa kalian ikuti Dan tentu saja Ini akan membantu kalian Dalam Memperbaiki Ya Kosa kata Dan juga ekspresi kalian Sehingga lebih natural So kita akan ketemu lagi Di video yang lain Dan apabila kalian suka Dengan konten kita Jangan lupa ya untuk subscribe Comment Like Dan share this video Oke See you international And suchable people Bye See ya